jadi anime blacklover melakukan collab dengan grup band asal Korea yang bernama treasur ya jadi ini sepertinya grup kpop yang terkenal di yang lumayan terkenal di Korea dan jadinya karena itu kalian udah pasti tahu efeknya yang mana menjadi trending di Twitter ya blacklover with treasur jadi disini bisa kita lihat bahkan ini trend nomor dua ini yang tulisan Jepang itu 230 ribu retweet lebih ini kayaknya blacklover coba kita pastiin lagi kalau nggak salah ini trending nomor dua blacklover juga jadi nguasain dua trendingnya blacklover gara-gara collab dengan itu dengan treasur di nah bukan bener blacklover jadi ya itu dia trending ya karena itu karena ketemu dengan kipop apanya kayaknya collabnya dalam bentuk itu dalam bentuk lagu opening bisa kita lihat di sini opening barunya blacklover nanti ya buat art yang itu yang selanjutnya gua udah lupa opening blacklover ada berapa ya jelas opening yang kesekian lah kayaknya kalau udah banyak juga ya kan eh ntar dulu nanti malah kena copyright pula kalau gua puter yang jelas yang mempopulerkan trendingnya ini bukanlah fans anime tapi kebanyakan fans kpop fans fans treasurnya ya maksud gua jadi bisa kita lihat di Twitter pun yang ngepost yang ngapain itu rata-rata fans kpop semua atau mungkin ada fans kpop sekalian fans anime akan siapa tahu jadi ini bisa dibilang momen yang langka biasanya keduanya itu kedua kubu ibu dengan fans kpop itu pada saling ajikan dan musuhan kebanyakan tapi karena collab ini mereka pada you United ya bersatu bisa kita lihat ini pada ngeposting video yang sama semua dan dengan itu dengan ala-ala tweet ala fans kpop pakai itunya pakai emot-emot menangisnya menangis hiteris histeris gua kadang kesel sendiri ngeliat emot-emot kayak gitu ya banyak banget dipakai jadi rasanya kayak overuse jadi deh lah itu pasti ada emot-emot menangis terus BTW anime collab dengan band kpop itu bukan hal yang baru lagi ya sebenarnya udah pernah beberapa juga anime-anime lain yang pakai band kpop buat nganyain lagu openingnya dan kali ini giliran black clover dan ternyata bisa jadi trending ya jadi gimana mendapat kalian soal collabnya silahkan tulis di komentar ya opini kalian mengenai hal tadi